Halo teman-teman, apa kabar hari semua? Tentunya sehat ya, dibarengi setiap pagi kita harus berdoa Sebelum bekerja mendapatkan badan sehat Warga harmonis, belajeki pun melimpa Nah, teman-teman hari ini Eli Tanggrang mau review mixer Mito Shiba Yang mana wattnya kecil, bagus Bisa serba guna bikin bolu, bapak, roti, semua juga bisa ya Nah, teman-teman tau, disini dia Nah, ini dia ya, Mito MX100 Nah, ini ada 12 level Powerfulnya motor, ini ya, powerful motor 3000-16000 RPM Mangkuknya ini ya, bol ya Bol atau apalah ya, mangkuknya lah ya, stainless Kapasitasnya 5 liter Wattnya low watt Cuma 350 watt Garansi 1 tahun Oke, kita mau lihat ini barangnya Ya, ini barangnya Biasa saya keluarkan Kita mendapatkan ini ya, ngoretnya dan pengorekannya ya Mendapatkan ini untuk ambil kuning telur ya Ini lengkap ya Lengkap dan ini kita mau buka ini, bagaimana? Ini kita pencet dulu, baru terbuka Oke Ini mangkuknya Ini ada kertas Yang mana kita mau belajar, semuanya bisa dari sini ya Semuanya bisa dari sini Ini jadi jelek Karena kecepit disini saya taruh ya Semuanya ada di buku Ini buku Ada buku garansi Disini ada resep Buku resep juga ya Ada buku resep Kita mendapatkan buku resep disini Oke Bagus banget Ada resep roti Bolu Dan Yang lainnya ya Semuanya ada disini Oke Ini Nah ini untuk pengadukan telur Ya, bikin bolu Kita buka dulu Nih Mangkuknya bagus banget Ini kita pengadukan Bikin Kue kering Ya, ini pengadukan kue kering Dan ini pengadukan bikin roti Ini pengadukan bikin roti Bagaimana? Masukannya Ini ada ya Ini kan Beda ya Disini ada besinya juga Jadi kita taruh Pas Ini besinya ya Kita masukin Langsung Tekan Langsung kunci ya Ini Masukin Tekan Langsung kunci ya Baru bisa ya Kalau gak kita kunci gitu Gak bisa ya Ini harus kita masukin Langsung kunci Oke Kalau kita mau pakai Tetap ini Masukin Sama Kita mau tutup ini Baru kita tutup Ini langsung kita mau Bikin bakpau ya Saya ya Kita langsung aja Lituinnya kita bikin bakpau Oke Ini sudah saya cuci bersih Sudah saya lang Ya Ini bagaimana cara bukanya Dan masukinnya Mau tau kan Kita langsung ke sini ya Ini kan ada Ada ini ya Ada Bentolannya sedikit Ini ya Kecil ya Jadi ini kita masukin Begini Oke Kita masukin Langsung aja kunci ya Langsung kunci ya Oke ya Ini Kita buka begini Kita langsung Udah ya Langsung Masukkan ini Tempatnya Karena saya mau bikin Bakpau Saya pakai ini Langsung Kita cuci Oke Yang ini dua Nggak dipakai Ini juga Nggak Nanti paling dipakai Ini aja ya Kalau kita pakai Kalau nggak Juga nggak pakai Sekarang saya mau Ambil resepnya dulu ya Nah Ini saya mau bikin Pakai labu ya Ini labunya besar banget Dikasih Dari temen Jadi saya mau potong dulu Ini kita belah dulu ya Ini terlalu besar Ini kita belah dulu ya Ini ya Temen ya Udah saya potong Ya Ini Memang berat banget ya Ini labu Wow Tebal amat ya Tebal Tebal sekali Lihat Cantik banget Kering Bagus Ini Labu bagus banget ya Nah Bagus banget Untuk segalanya Mau dimasak Mau disayu Mau dikolak Semua bisa Jadi sekarang Saya ambil sedikit ini Ya Segini ya Nanti saya mau bikin Labu warna kuning Oke Labu warna kuning Kita bikin Bak pau Dan Kita juga bisa bikin Yang lainnya Ini ya Ini saya potong dulu lagi Oh Makan ini Mau potong ini aja Kita mau makan Berapa banyak Nasi ya Wah Cantik ya Cantik banget Nah Kalau kita mau beli yang begini ya Bagus banget nih Tebal banget Dan wangi sekali Nah Bagus Kering dia Oke Kita langsung kerjakan aja dulu ya Ini saya potong Ya Saya potong ini sama-sama Semua waktu saya potong ini Semua kalau 500 gram Pas ya Gak ada kurang Gak ada lebih Bisa pas Ini kita buang Oke Dan kita kupas Kalau kita kupas Sama buang bijinya Semua Sudah Berkurang ya Timbangannya ya Ini tadi kalau gak dicuci Juga gak apa-apa Karena tadinya Ini ya Semua pelunya Sudah saya cuci bersih Sudah saya cuci bersih Baru diputas Baru dipotong-potong ya Ini kita potong-potong Biar cepat lembek Ini mau saya kukus dulu ya Kenapa saya potong tipis-tipis Biar cepat lembek Ini Sudah dipotong Bersih semua Sudah Saya kukus Sampai matang ya Sekarang sudah matang ya Kita motong-matang Kita begini Sudah lembek ya Langsung matikan api Kita dinginkan Nah Ini sudah dingin Ya Ini sudah dingin Angat-angat kukulah ya Mau saya Hancurin dulu Mau saya lembutin Memakai coper CH200 Yang Kecil Pakai mangkuk yang kecil ya Bila ini coper yang kecil Ini kan kena sedikit Saya pakai yang kecil aja Langsung aja Setiap kali ini salah ya Kalau yang pas di Mereknya sini Metoshiba-nya Ada ini ya Cenolan yang kecil ini Di sini Jadi pas dia Kita masuknya pas Nah Ya Langsung kita coper aja Oke Ini sudah selesai Ini saya ambil dulu setengahnya ya Karena tadi kan Saya Belah tadi 500 gram Jadi kita ambil dulu Ini separoh Eh Sorry Saya megang yang ininya Ya Megang yang lapisannya Jadi kita ambil Setengah Dari Labu ini Kan Setengahnya Saya bikin adonan Yang setengahnya Saya mau bikin Isian Ya Ini saya bikin isiannya Sekarang saya tambahkan 2 biji telur Saya tambahkan 2 biji telur Gula Ini gula 100 gram ya 100 gram ini Tidak saya masuk semua Paling saya masukkan 80 gram 80 gram Jadi yang tinggal 20 gram ini Nanti untuk Kulitnya Ya Ini air Susu ya Ini susu cair Saya ada 100 ml Saya masukkan Ini semua Saya adon Saya tambahkan garam 1 per 3 sendok teh Langsung aja Kita coper Langsung saya tuangkan Ke Pen Greblon Mau kita masak Bagi teman-teman Yang kok kurang manis Boleh tambahkan gula lagi ya Atau susunya Boleh tambah Kalau gak pakai susu Boleh sekit Pakai Santan ya Ini kan kita Seperti bikin Pela ya Jadi kalau pakai Panci yang Greblon ini kan Gak lengket Gak takut angus Ini panci sebaguna ya Kita aduk terus Sampai Mengering ya Tiga Ini kita Tambahkan air 50 gram Eh 50 mili ya Kita tambahkan 1 sendok makan Penuh Tepung tapioca Kita aduk Dengan api kecil Dengan api kecil Dengan api kecil Kita masukkan Kita tuang Lahan-lahan ya Kalau tadi kita Campurkan langsung Takutnya dia ini ya Langsung hangus Memang gak bisa hangus sih Tapi langsung dia ini Gak Gimana ya Matangnya gak Gak tanah gitu ya Maksudnya ya Maksud saya begitu Jadi kalau udah mateng Tadi adonannya Baru kita masukkan Tepung tapioca Ini cairan tepung tapioca Jadi kita masak Sampai agak mengering sedikit Ini kan cantik ya Nah ini sekarang sudah Mateng ya Nah teman-teman Boleh Kalau gak punya tepung tapioca Boleh diganti dengan Tepung ketan boleh Tepung terigu boleh Ya Tapi jangan terlalu banyak Kalau terlalu banyak Terlalu mengeras ya Kalau mengeras kan gak enak Ini kita diamkan dulu Sampai dia dingin Kita mengadon kulitnya dulu Ini 250 gram Tepung terigu Bro sedang ya Saya pakai Dan Ini Apa namanya Benteganya Saya pakai Satu sendok penuh Saya masukkan Sekalian aja ya Dan ini Labu Labu kuningnya tadi 250 gram Tadi kan 500 gram ya Dibagi dua ya Sama untuk Kulit dan isian ya Setengah-setengah Jadi 250 gram ya Gula Gula 20 gram Garam Saya disini Makai Seper 4 sendok T Kalau Ini Apa namanya Permipan Saya pakai Satu sendok Makan Setara dengan Satu bungkus Satu bungkus Backing powder Aktifnya Disini saya Makai Setengah Sendok Tep Oke Kita Aduk dulu ya Kita Aduk dulu Saya Makai Yang kecil dulu Aduk Masih Lata dulu ya Langsung Saya masukkan ke Yang nomor 2 Kalau kurang Nanti air Bawa kita Tambahkan ya Karena Labu Labunya kan Sudah mengandung air Kita boleh Pakai speed Yang nomor 3 Nah ini sudah ya Saya memakai Kecepatan dengan Kecepatan 5 Nomor 5 aja ya Nah ini dengan Kecepatan nomor 5 aja Saya pakai Oke Selama 15 menit Atau 10 menit sudah bisa Oke Sekarang saya angkat Sudah terbuka Berluan ya Ini kita tinggal pasang Begini aja Sudah bisa ya Oke Nah Jadi airnya Tidak usah pakai air lagi ya Tadi sudah cukup Dengan Labunya tadi aja Cukup Jadi sini kita kasih Ini Tepung sedikit Bagus banget Dengan 250 gram Labu Ya Sudah cakep Ini kita Biarin dulu Oke Kita taruh 5 menit dulu ya 5 menit Kita tutup dengan plastik Ini sudah 5 menit Kelihatan ya Nah Ini karena lembek Jadinya Dia bisa Gak lengket Tapi gak lengket Nah Lihat ya Oke Kita Langsung aja Kita taburin tepung sedikit Jadi Tadi udah naik Dia udah kembang ya Berarti Dia punya Permipan Cukup ya Bisa Masih aktif Nah ini Nah ini teman-teman Kalau gak Masih gak punya Mixer ini Boleh pakai tangan Oke Boleh pakai tangan Seperti biasa Yang ini Lakukan Di video ini Yang sudah lewat Oke Ini kita bikin Ini belah 2 Ini juga Bisa dipakai ya Bisa kita pakai Untuk memotong Bagi 3 Bagi 3 Oke Jadi ini Seperempat Cuma saya bikin Dapat 6 aja ya 6 Oke Langsung kita bulatin Sudah Kita ambil Langsung kita Giling Nah teman-teman Kalau yang Bagi Teman-teman Yang mau Isiannya tadi Kan gak saya pakai Itu ya Gak kasih Apa namanya Panili ya Teman-teman Mau pakai panili Boleh Nah Kita langsung aja bikin Tapi jangan terlalu tipis Oke Ini Saya mau bikin yang bulat ya Oke Nah ini udah selesai ya Kita bikin sampai selesai ini ya Saya bikin yang bulat Gini Taruh ke ini Kenapa Kukusannya saya kasih kain Supaya nanti Nggak basah ya Ini Kertasnya ya Kertas bapaunya Supaya gak basah Dan kuenya juga Nggak basah Oke Nah teman-teman Mau bikin lebih kecil Boleh Ya Ini saya Versi besar Cuma 6 biji Jadi 1 kilo itu Cuma dapat 24 biji Oke Isi boleh dikecil Sedikitin juga boleh Kalau sedikit Kurang enak ya Rasanya ya Nah ini sekarang sudah semua ya Sudah selesai Kita diamkan Sampai aja kembang Lebih kurang berapa ya Berapa menit ya 15 menit Atau 20 menit Kita lihat aja kembang Lebih besar dari ini Sudah boleh dikukus ya Ini tadi kan saya masukkan Semua 6 biji ya Tapi besarnya sudah ketelewatan Jadi saya keluarin 2 biji Takut nanti Waktu dikukus Lengket semua ya Jadi ini 4 biji aja dulu ya Saya kukus Oke Selama pengukusan Saya ambil ini Kapas Sedikit ya Saya beri air Saya beri air sedikit ya Karena saya mau pakai cap Cap Hock Cap ini Hock ini rejeki ya Banyak rejeki nanti Ini saya tambahkan Sedikit ke warna Pink Jadi nanti itu udah mateng Kita kukus 15 menit ya Ini udah mateng Baru kita cap ya Ini kita Lengketkan aja disini Nanti baru kita cap Sudah 15 menit Kita buka Cantik ya Cantik banget Langsung kita kasih Cap warna Pink Dia lebih cantik ya Cantik Kelihatan ya Hmm Oke Ini kita angkat dulu ya Baru kita kukus Sampai selesai Nah ini teman-teman Ini ada sisa ya Ada sisa Besok kita kembali Bikin bapau yang warna putih Oke Nah Ini sudah selesai semua Bapaunya kelihatan cantik ya Nah Ini Kelihatan Cantik banget Kelihatan ya Nah Mantep Ini mantep banget Kulitnya pun sampai terkupas ya Mantep banget Nah Bagus ya Kita pencet dia Gak bisa Kempes Kenapa? Nah Karena saya kasih Baking powder aktif Oke Baking powder aktif Untuk Supaya dia tidak bisa kempes Ya Kita lihat dari sini Ini aja Nah Bisa kempes ya Oke Kalau cuma Pakai permipan Tetap bisa kempes Ya Nah ini dia Kita giniin lagi Dia bisa Naik kembali Oke Cantik banget Teman-teman Mau bikin Tonton sampai selesai ya Tonton sampai selesai ya Jangan pakai skip Baru tahu resepnya Oke Tunggu resep selanjutnya Terima kasih Tunggu clams Untuk Tunggu Apa Tunggu 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 Tunggu